kejadian menghebohkan terjadi di sumenep sebanyak lima kepala keluarga diungsikan kegara adanya dentuman misterius ya sebanyak lima kepala keluarga di desa moncek tengah lenteng sumenep jawa timur diungsikan usai banyak warga yang melaporkan terjadi getaran dan juga suara dentuman misterius suara dentuman tersebut berasal dari dalam tanah di area warga sekitar laporan itu pun terjadi pada hari Sabtu oleh warga yang mendengar suara dentuman tersebut dari bawah rumah mereka suara itu diketahui terdengar selama 45 menit terkadang mirip orang yang sedang menggali sumur dan juga memecah batu kasih humas pori submenep AKP WDR menjelaskan polsek lenteng telah memeriksa lokasi sekitar dan juga tak menemukan kegiatan penambangan ataupun aktivitas yang berasal dari bawah tanah tersebut menurutnya warga sebaiknya diungsikan terlebih dahulu langkah ini dilakukan oleh pihak kepolisian setempat untuk mengantisipasi warga sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan WDRT mengatakan BPBD Mkab Sumeneb juga sudah mendatangi lokasi dan sedang menyelidiki penyebab suara dentuman tersebut berdasarkan keterangan dari warga setempat yang mengalami hal itu dentuman tersebut juga pernah dialami ataupun terjadi tetapi waktunya singkat antara 1 hingga 2 menit saja guys lalu setelah itu berhenti ujar kursianto warga setempat namun atas kejadian tersebut rumah yang berada di atas suara dentuman tersebut tidak terjadi apa-apa dan diketahui jika kejadian tersebut terjadi 30 hingga 45 menit dan juga tidak terulang lagi saat ini suara tersebut pun hilang dan tidak muncul lagi pihak anggota kepolisian pun yang kesana sudah kembali dan sama sekali tidak berimbas pada tanah dan bangunan ungkap pihak kepolisian ketika mengecek ke tempat tersebut karena di bawah bangunan rumah tersebut juga tidak ada retak sama sekali menurut pengakuan warga jika suara dentuman misterius itu terjadi berulang kali sejak pukul 09.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat lantas hal itu pun membuat geger warga sekitar sebanyak lima rumah yang didiami oleh warga itu mendengar jelas suara dentuman tersebut lima rumah itu yakni pemiliknya adalah Jafar, Jajuli, Badrun, Ramli, dan juga Naim yang semuanya merupakan warga dusun tengah desa Moncek, Atan Lenteng, Jawa Timur saat ini suara dentuman tersebut sudah reda ataupun tidak bersuara lagi petugas juga sudah menghimbau kepada warga sekitar untuk mengungsi selain itu pihaknya juga masih menunggu tim ahli dari BPPD Jawa Timur dan Institut Teknologi 10 November Surabaya tentunya untuk mencari tahu dentuman misterius itu berasal dari mana terkait sumber suara dentuman tersebut tentunya masih simpang siur menurut kepala BMKG mengungkapkan suara dentuman tersebut setahu dia baru satu kali terjadi di daerah Sumenap ini ia pun mengatakan sejak suara dentuman itu gigir di area warga Sumenap pihaknya langsung berkoordinasi dengan bagian geofisika untuk mencari tahu penyebab suara dentuman misterius itu dari mana kira-kira sumbernya mungkin gak sih itu suara dari orang yang sedang nambang ataupun juga orang yang mungkin pasang paku bumi karena banyak sekali spekulasi dari kalangan masyarakat tapi sumber ataupun penyebabnya belum diketahui masih dalam penyelidikan ataupun penelitian para ahli ia pun menghimbau agar masyarakat untuk tetap tenang di tengah belum ditemukannya penyebab suara dentuman tersebut dan sebelumnya ada juga kejadian seperti ini pada tahun 2011 di Ponorogo dan juga Trenggalek retakan tanah dan juga dentuman terjadi di daerah Ponorogo ini penyebabnya menurut kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dan juga badan geologi dentuman dan retakan di wilayah itu disebabkan oleh lapisan tanah di atas yang bersifat urai itu punya karakteristik lolos air yang tinggi hujan yang tidak berhenti sepanjang tahun itu membuat lapisan tanah yang terura menyebabkan beratnya bertambah dan juga bergerak faktor adanya retakan juga memicu makin banyaknya air rembes masuk ke dalam tanah gerakan tanah ini kadang-kadang bergerak dan juga kadang-kadang berhenti itulah sebabnya mengapa yang menyebabkan dentuman keras yang terjadi di daerah ponorogo tetapi kejadian di ponorogo tersebut itu diakibatkan bukan terjadinya dikarenakan pergerakan tanah tetapi melainkan akibat gempa bumi dangkal so kira-kira menurut kalian apakah kejadian di ponorogo dan juga di daerah sumenap ini sama penyebabnya suara dentuman misterius tersebut adalah suara dari gempa bumi vulkanik dari bawah tanah ataukah memang ada orang yang sedang menambang yang mungkin nyasar ke situ ataupun juga bisa ada sesuatu yang misterius lain tentu kita masih penasaran terkait suara dentuman misterius yang ada di sumenap nanti kita akan update lagi bagaimana kira-kira jawaban dari tim ahli dan BMKG terkait kejadian ini yang masih menjadi tanda tanya terima kasih